Intro Hai guys selamat datang di channel saya Berjumpa lagi dengan saya di konten seputar Timnas Indonesia Nah disini saya coba akan mengulas seputar Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Irak guys Nah jadi di video ini saya coba akan memberikan prediksi ataupun susunan pemain dan lain sebagainya Untuk mengetahui kekuatan Timnas Indonesia melawan Irak nanti Duel Timnas Indonesia versus Irak nanti merupakan yang keempat kalinya guys Dalam satu tahun terakhir di segala kelompok umur Dalam tiga laga sebelumnya Timnas Indonesia selalu kalah Namun pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong melihat kekalahan timnya Terutama saat kalah 1-2 dari Irak pada ajang Pela Asia U23 kemarin guys Di perebutan posisi ketiga Menurut Shin Taeyong ada campur tangan wasit Karena itu Shin Taeyong sendiri berharap wasit yang memimpin pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno mendatang bisa bersikap adil Jika hal itu terjadi Shin Taeyong optimis Timnas Indonesia dapat meraih hasil manis kontra Irak Nah Timnas Indonesia versus Irak ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Pela Dunia 2026 zona Asia Setelah itu skuad Garuda juga akan menghadapi Filipina di lokasi yang sama yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F Dengan mengumpulkan 7 poin setelah meraih 2 kemenangan melawan Vietnam dan imbang kalah bersuah Filipina Selanjutnya ada skenario Indonesia melaju ke putaran ketiga Skenario pertama yakni Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan ataupun 2 kali imbang untuk menyegel posisi kedua grup F Sekaligus memastikan lolos ke putaran ketiga Peluang Timnas Indonesia untuk meraih 3 poin sangatlah besar ketika berhadapan dengan Irak dan juga Filipina Jika Timnas Indonesia mampu mencatatkan 1 kemenangan Maka Timnas Indonesia akan meraih poin 11 dan tidak akan mungkin dikejar Vietnam yang berada di posisi ketiga Meskipun nanti menang dalam 2 pertandingan terakhir Vietnam hanya mampu mengumpulkan 9 poin Skenario yang kedua yakni adalah Timnas Indonesia jika mampu imbang melawan Irak dan seri juga melawan Filipina Timnas Indonesia tetap akan lolos karena unggul head to head melawan Vietnam Pertandingan Timnas Indonesia versus Irak ini menjadi penentu langkah Garuda menuju babak selanjutnya ya guys Sayangnya Timnas Indonesia harus kehilangan salah satu pilar pertahanan yakni Jai Itses Yang absen karena terbentur jadwal pertandingan klubnya di Italia Meski tanpa Jai Itses pelatih Sintayong optimis dengan kekuatan timnya Ia telah menyiapkan strategi dan pemain pengganti yang tepat untuk mengisi kekosongan di lini belakang Posisi Jai Itses dipredisi akan diisi oleh back naturalisasi yakni Jordi Amat Pemain berpengalaman ini memiliki kemampuan mumpuni untuk mengawal di lini pertahanan Garuda Sedangkan untuk prediksi formasi kemungkinan besar pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan menggunakan formasi 3-4-3 yang terbukti efektif di laga sebelumnya Formasi ini memungkinkan Timnas untuk bermain menyerang dan bertahan dengan seimbang Untuk prediksi keeper utama penjaga gawang Timnas Indonesia yakni Hernando Ari Siap mengamankan gawang dari gemburan serangan Irak Penampilan gemilanya di laga sebelumnya menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia Sementara di posisi wingback, Asnawi Mangkualam dan Nathan Chuaon Siap menjelajahi sisi sayap untuk membantu serangan dan bertahan Selain itu ada dua gelandang muda berbakat yakni Tom Haye dan Ivar Jenner Diprediksi akan menjadi motor serangan Timnas Indonesia Keduanya diharapkan mampu menciptakan peluang dan mencetak gol Sedangkan untuk di lini depan Jakob Sayori, Ragnar Orat Mangun dan Rafael Strik Siap meneror pertahanan Irak dengan kecepatan dan ketajaman mereka Kemenangan atas Irak menjadi kunci bagi Timnas Indonesia Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dan bakal mengunci tiket ke Piala Asia 2027 Timnas Irak sendiri saat ini sudah tiba di Jakarta Kabar tersebut dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi milik Federasi Sepak Bola Irak Yakni IFA pada Minggu 2 Juni 2024 Irak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan pakaian hitam Tim Asusan Jesus Kassas dimanjakan sepenuhnya oleh Federasi Sepak Bola Irak Pasalnya Irak berangkat dengan pesawat pribadi Tim Irak berharap bisa latihan secepatnya usai sampai di Jakarta Irak memiliki 4 hari persiapan menuju laga kontra tim Asuhan Sintayong Sejauh ini Irak memiliki rekor bagus saat bersuat Timnas Indonesia Pada dua laga terakhir, Irak sukses mengantongi kemenangan Irak sukses menang 5-1 pada November 2023 di laga pembuka putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada laga Pamungkas, Irak juga kembali membekap Timnas Indonesia dengan skor 3-1 Laga tersebut bertepatan pada matchday perdana Piala Asia 2023 di Qatar Timnas Irak saat ini sudah mengunci tiket lolos ke putaran ketiga Irak saat ini berada di puncak kelas semen sementara grup F dan mengantongi 12 poin dari 4 laga Sementara Timnas Indonesia harus mengunci 1 kemenangan saat melakoni 2 laga Pamungkas grup F yakni melawan Irak dan Filipina untuk lolos ke putaran ketiga Dukungan penuh dari para supporter menjadi motivasi bagi para pemain Timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik di pertandingan ini Oke guys, itulah tadi ulasan mengenai pertandingan antara Timnas Indonesia versus Irak yang akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2024 mendatang mulai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat Nah, bagi kalian supporter Timnas Indonesia, kalian harus mendukung kebanggaan Timnas Indonesia ya untuk meraih hasil kemenangan ataupun meraih hasil yang maksimal Jadi nantinya ketika Indonesia menang akan otomatis lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Pela Dunia 2026 Oke guys, mungkin itu saja ulasan yang bisa saya berikan di video ini Sampai berjumpa di lain video Terima kasih telah menonton!